Berkumpul di dalam baik suci Tuhan untuk menerima berkat sahabat Sebelumnya kita menerima berkat, kita mari memuliakan dia bersatu dalam doa Bapak kami mengucap syukur Kami berterima kasih atas segala pemeliharaan yang kau berikan bagi kami Sehingga di hari Tuhan yang telah ditentukan sebagai hari kenikmatan bagi kami dan bagi Tuhan Untuk berkumpul dan kami bersyukur untuk bisa menerima berkat sahabat di hari ini Terima kasih Bapak kami teringat akan saudara-saudara kami dimanapun berada Yang tidak dapat beribadah kepada engkau Sekiranya firmanmu yang akan membawa mereka kembali Supaya dapat beribadah dan memuji menyembah engkau Terima kasih Bapak kami serahkan ibadah ini ke dalam tanganmu Dari awal hingga akhirnya dengan meninggikan nama yang kudus Yesus Kristus kami berdoa Amin Mari kita nyanyikan ujian Tidak ada yang mustahil bagi yang percaya Allah yang maha kuasa Tuhanku Tidak ada yang melebihi dia Kita nyanyikan ujian Semua isi doa kami Semua pikiran kami Semua mimpi dan keinginan kami Allah yang setia Allah yang setia engkau Tuhanku Dia yang mengubah Dia yang mengubah kesusahan kami Dia lakukan hal yang mustahil Dia bangkitkan orang mati Tidak ada yang meneliti Tuhanku Sangat pada firman Tuhan Yang berjalan dengan iman Lihatlah hari ini Dia lakukan hal yang mencari Amin Sangat pada firman Tuhan Yang berjalan dengan iman Berjalan dengan iman Tidak ada mustahil bagi yang percaya Kita nyanyikan sekali lagi Allah yang maha kuasa Tuhanku Allah yang maha kuasa Tuhanku Tidak ada yang melebihi dia Semua isi doa kami Semua isi doa kami Semua pikiran kami Semua pikiran kami Semua mimpi Semua mimpi dan keinginan kami Katakan Allah yang setia Allah yang setia Engkau Tuhanku Dia yang mengubah kesusahan kita Dia yang mengubah kesusahan kami Dia lakukan hal yang mustahil Dia lakukan hal yang mustahil Dia bangkitkan Tidak ada yang meneliti Tuhanku Mari cepat Tuhan kita katakan Sandar pada firman Tuhan Lempar jalan dengan iman Lihatlah hari ini Dia lakukan hal yang anjain Sandar pada firman Tuhan Lempar jalan dengan iman Tiada mustahil bagi yang percaya Sandar pada firman Tuhan Lempar jalan dengan iman Lihatlah hari ini Dia lakukan hal yang anjain Sandar pada firman Tuhan Lempar jalan dengan iman Tidak ada mustahil bagi yang percaya Sandar pada firman Tuhan Lempar jalan dengan iman Lihatlah hari ini Dia lakukan hal yang anjain Sandar pada firman Tuhan Lempar jalan dengan iman Nih ada mustahil Dia ada mustahil Bagi yang percaya Tidak ada mustahil Bagi yang percaya Tidak ada mustahil Mendengar firman Tuhan yang amat yakin Mendengar firman Tuhan yang amat yakin Hanya percaya dia dapat keselamatan Haleluya, haleluya, aku percaya Yesus Terdiosaku dengan darah salibnya Haleluya, haleluya, aku percaya Yesus Terdiosaku dengan darah salibnya Masih pun jalanku sepi dan bahaya Selalu percaya pertolongan Yesusku Haleluya, haleluya, aku percaya Yesus Terdiosaku dengan darah salibnya Haleluya, haleluya, aku percaya Yesus Terdiosaku dengan darah salibnya Haleluya, haleluya, aku percaya Yesus Terdiosaku dengan darah salibnya Haleluya, haleluya, aku percaya Yesus Terdiosaku dengan darah salibnya Terdiosaku dengan darah salibnya Nabi dan Raja Terdiosaku dengan darah salibnya Dan Raja ikut dalam barisan Menyanyi sambil lewati jalan namat Haleluya, haleluya, aku percaya Yesus Terdiosaku dengan darah salibnya Haleluya, haleluya, aku percaya Yesus Terdiosaku dengan darah salibnya Darah salibnya cuci dosa kita Amin Dan nyanyikan pujian Tuhan ku mau pulang Jauh dari Bapakku Ini ku pulang Ini ku pulang Menampu jalan dosa Oh ku mau pulang Pulanglah, pulanglah Jangan terlantar Tangannya bukan lebar Oh ku mau pulang Ku mengamburkan Ku mengamburkan waktuku Kini ku pulang Ku menyesat sedikit susah Oh ku mau pulang Pulanglah, pulanglah Jangan terlantar Sangat terlantar Tangannya bukan lebar Oh ku mau pulang Ku leleng Ku leleng Ku letih dari dosaku Ini ku pulang Ku percaya Firman Tuhan Oh ku mau pulang Pulanglah Pulanglah, pulanglah Jangan terlantar Tangannya bukan lebar Oh ku mau pulang Ku rindu Ku rindu Ku rindu rumahku Di sana Di tepi sungai berkilauan Tersubungkan jubat cahaya Semua orang kudus dalamnya Di sana Di sana Ku rindu rumahku Di sana 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 Ku rindu Ku rindu Sobatku di sana Ku rindu Sobatku di sana Ku rindu Tampak kekasihku Merana Biarkan ku pergi ke sana Ku rindu Disana, 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 turut sama kuda disana, sesaat lagi ku kesana, mataku rihak ujung jalan, ku akan bertemu Bapakku, ku akan tinggal dalam sukan. Disana, 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 turut sama kuda disana, disana, turut sama kuda disana, bangunlah jiwaku. Terang-terang-terang seperti orang kudus dulu mengusir dirimu. Mesti kesusahan datang tetap menampakkan mulia Tuhan. Ikutlah jalanan orang kudus dulu, mesti ada kemenangan atas perang kudus. Mesti kesusahan datang tetap ikut Tuhan ku. Majulah jiwaku, ku waktu merangkasan. Jika tangan wan Tuhan jadi kebuatanku. Tuku cukup memusir dirimu. Kemenangan selalu nipi, aku lebih bersantar Tuhan ku. Majulah jiwaku, perang kudus ini akan segera berakhir. Mako tak kemenangan akan diberikan oleh Tuhan Bersadar Tuhanku Bersadar Tuhanku Majulah jiwaku Perang kudus ini akan segera berakhir Mako tak kemenangan akan diberikan oleh Tuhan Bersadar Tuhanku Majulah jiwaku Perang kudus ini akan segera berakhir Mako tak kemenangan akan diberikan oleh Tuhanku Puji kepada Tuhan Kemenangan akan diberikan kepada setiap kita Amin Dan nyanyikan pujian Aku tak Tuhan menguasai hari esok Dan nyanyikan pujian Dengan iman kepada Dia Bahwa semua hari esok kita serahkan kepada Dia Amin Tuhan Kudang kau hari esokku Hanya hidup bagimu Ku tak tahu besok terangkap, ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku kau janjinya, ini ku berserah penuh, anak yang maha tahu. Hanya hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tak tahu apa yang berpuasa, mengatur semuanya. Ku tak tahu hari esokmu, mungkin di sekitar antar. Kurungku kau perihara, aku di antaranya. Jalanku yang kau ratakan, diranku beri penerang. Hidupku kau manusanku, karamu beri penerang. Mari semuanya, kita sama-sama. Hanya hal yang akan terjadi, di dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berpuasa, mengatur semuanya. Meski jalan makin terang, meski jalan makin terang. Tidak ada air matah. 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 Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Kau tahu siapa yang berkuasa Mengatur semua hal yang terjadi dalam hidupku ini Kau tahu siapa yang berkuasa Mengatur semua hal yang terjadi dalam hidupku ini Kau tahu siapa yang berkuasa Mengatur semua hal yang terjadi dalam hidupku ini Haleluya Di hari kudus Tuhan ini Mari kita memulai ibadah dengan doa teduh Dan pengakuan iman rasuli bersama-sama Terima kasih Terima kasih Amin Kepadamu aku melayangkan mataku Ya engkau yang bersemayam di sorga Kasihanilah kami ya Tuhan Kasihanilah kami Sebab kami sudah cukup kenyang Dengan penghinaan Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas Dan juga kepada kami Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya Dalam kuasanya Dalam kuasanya Di dalam api yang bernyala-nyala Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan diantara orang-orang kudusnya Dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai Amin Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa kalik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan mati dan dikuburkan Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus, dan am persekutuan orang kudus Pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal Amin Jemaat di persilahan duduk Mari kita nyanyikan pujian nomor 56 Selama seminggu lalu Selama seminggu lalu Yesus memimpin kita Berkumpul di rumahmu Menanti berkat besar Hari yang diberkati Tanda sabat di sorga Hari yang diberkati Tanda sabat di sorga Karena belas kasihnya Minta kasih karunnya Mendamaikan kita semua Dan mengampuni dosa Bebaskan dari kuat Masuk dalam sabatmu Bebaskan dari kuat Masuk dalam sabatmu Datang puji namamu Rasakan hadiratmu Datanglah dalam kami Pancarkan muliaanmu Biar kami Biar kami rasakan Pesta sorga yang mulia Biar kami rasakan Pesta sorga yang mulia Injil suka citamu Tak lukan yang berdosa Membawa kelegaan Bagi semua yang percaya Biar ku jaga Sahabatmu Sampai Tuhan Kembali Biar ku jaga Sahabatmu Sampai Tuhan Kembali Amin Kita saling bertanggapan Buku pertanggapan Buku pertanggapan Nomor 36 Ada suara yang berseru-seru Persiapkanlah Di Padanggurun Jalan untuk Tuhan Setiap lembah harus ditutup Dan setiap gunung dan bukit diratakan Tanah yang berbukit-bukit Harus menjadi tanah yang rata Maka kemuliaan Tuhan Akan dinyatakan Dan seluruh umat manusia Akan melihatnya bersama-sama Ada suara yang berkata Berserulah Jawabku Apakah yang harus kuserukan Rumput menjadi kering Bunga menjadi layu Tetapi firman Tuhan Allah kita tetap Untuk selama-lamanya Amin Mari kita bersama-sama berdoa Tuhan yang mulia Tuhan yang esa Bapak kami Kami bersyukur Kami bersyukur Atas anugerah Bapak Di hari sahabat Tuhan yang Kudus ini Di hari sahabat Tuhan ini Kami tinggalkan Kami tinggalkan semua kesibukan Di dunia Dan kami datang Di rumah Tuhan Untuk memuji Dan menyembah Tuhan Bapak kami Hanya di dalam Bapak Kami menemukan Dan mendapatkan istirahat sejati Di hari sahabat ini Kami menerima Pesan firman Tuhan Yang memberikan iman Harapan Dan hidup Di dalam kasih agape Bapak Kepada kami Dengan firman Tuhan Dan doa Kami mohon agar kami Mendapatkan pengudusan Dari Bapak Firman Tuhan Menjadi pelita Yang menerangi hidup kami Untuk berjalan Di jalan Tuhan Menuju hidup kekal Yang penuh Dengan sukacita Dan damai sejahtera Di dalam firman Tuhan Kami menemukan Pemeliharaan Dan penyelenggaraan Tuhan Atas sejarah penebusan Untuk menyelamatkan kami Manusia yang jatuh dosa Dan untuk memulihkan Posisi kami Sebagai anak-anak Tuhan Di dalam Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Di dalam hidup kami Sekarang ini Kami menemukan Firman sejarah penebusan Kami bersyukur Telah mendapatkan Pendeta Senior Abraham Pak Sebagai Bapak Rohani kami Yang telah membukakan Sejarah penebusan Sehingga Tuhan Yesus Kristus Semakin nyata Dalam hidup kami Kami bersyukur Bapak Bapak memberikan kami Pendeta Yun Pendeta David Pendeta Alan Sebagai gembala-gembala Rohani kami Jemaat GPBSI Di Indonesia Kami berdoa agar Bapak menjaga Rohani dan Jasmani Pendeta Yun Pendeta David Pendeta Alan Beserta Keluarga-keluarga mereka Sehingga mereka Dapat mengembalakan Jemaat Tuhan Dengan penuh Kasih karunia Dan damai sejahtera Dari Bapak Kami juga berdoa Agar kami menjadi Saksi-saksi Kristus Yang memberitakan Injil Tuhan Sampai ke ujung bumi Melalui seri sejarah penebusan Kami berdoa Agar kami dapat Menggapai Jiwa-jiwa yang mencari Dan merindukan Bapak Kami Mohon Agar kasih karunia Bapak membawa kami Dan Mempertemukan kami Dengan jiwa-jiwa ini Untuk kami Membagikan Kabar baik Firman Tuhan Melalui buku-buku Sejarah Penebusan Kami berdoa agar Kedasyatan Dan kemegahan Bapak Menyertai kami Agar kami Bekerja keras Memenuhi tugas Agung ini Di Indonesia Khususnya Sehingga Kehendak Bapak Atas bangsa Indonesia Ini digenapi Kami berdoa Agar Kebenaran Dan keadilan Tuhan Dinyatakan Di bumi Indonesia Ini juga Kami mohon Pemeliharaan Bapak Atas Pemberitaan Firman Sejarah Penebusan Di Kota Siantar Sumatera Utara Yang kami rencanakan Agar Banyak jiwa Yang dibangunkan Oleh suara Sangka Kala Rohaniah Firman Sejarah Penebusan Jaman ini Kami mohon Agar Bapak memberikan Kasih Karunia Dan kuasa Roh Kudus Untuk Pendeta Yun Yang memberitakan Firman Tuhan Pada hari ini Agar Firman Tuhan ini Menjadi Mana Rohani Yang menghidupkan Roh jiwa Dan tubuh kami Kami berdoa Agar pujian Yang dipersembahkan Oleh Kursion Memberikan Sukacita Kepada Bapak Dan menyentuh Hati Bapak Sehingga Bapak Membukakan Pintu Sorga Untuk Mencurahkan Berkat anugerah besar Kepada setiap Anggota Kur Dan juga kepada Setiap Jemaah Tuhan Yang hadir dalam Ibadah Kudus ini Di dalam Nama yang Kudus Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dengan hati penuh syukur Amin 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 Terdapat di Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-7, ayat 1-23. Adapun Yerubahal, itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkema dekat mata air Harod, perkemaan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di Lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22 ribu orang dari rakyat itu dan tinggallah 10 ribu orang. Tapi Tuhan berfirman kepada Gideon, Masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Dengan ketiga ratus orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang median ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangka kalah. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ketiga ratus orang itu ditahannya. Ada pun perkeman orang median ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, Bangunlah, turunlah menyerbu perkeman itu sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut dan turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkeman itu. Maka ku dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapatkan keberanian untuk turun menyerbu perkeman itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkeman itu. Ada pun orang median dan orang amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu. Seperti belalang banyaknya dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Tetapi Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya katanya, Aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkeman orang median. Setelah sampai ke kema ini, dilanggarnya lah kema ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kema ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoaz orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang median dan seluruh perkeman ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkeman orang Israel lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkeman orang median ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginya lah ketiga ratus orang itu dalam tiga pasukan dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangka kalah dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkeman itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangka kalah, maka haruslah kamu juga meniup sangka kalah sekeliling seluruh perkeman itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan keseratus orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkeman itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangka kalah sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangka kalah dan memecahkan buyung dan memegang obor di tangan kirinya dan sangka kalah di tangan kanannya untuk ditiup. Serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya, sekeliling perkeman itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ketiga ratus orang itu meniup sangka kalah, maka di perkeman itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bedsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Meholah dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dan suku Naftali, dan dari suku Asyar, dan dari segenap suku Menasih. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Ini adalah firman Tuhan. Amin. Judul khotbah, sekeping roti jelai ajaib yang berguling. Tuhan. Tuhan. Sampai jumpa. 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 Suatu hari kita semua tanpa terkecuali harus meninggalkan dunia ini Tentu kita harus menantikan dunia ubah, transfigurasi yang telah dijanjikan bagi kita Akan tetapi jika waktunya belum genap dan harus berpulang duluan Bagi jemaat kudus ada harapan, amin Dan hari Jumat kemarin saya pergi ke Manado setelah pulang dari kuliah Ke Manado dan mengajar empat sesi di hari Sabtu di gereja jemaat kemim Galilea Teling Bamak juga hadir di seminar kemarin Lalu tim yang pergi lebih dahulu dari saya juga telah bertemu dengan beberapa orang yang penting di situ Saya dengar mereka minta agar di tahun depan di bulan Februari Saya diadakan kelas di SD, SMP, SMA dan SCT seluruh Manado Saya percaya bahwa di tahun depan firman sejarah penobusan akan memenuhi Manado Saya percaya bahwa saya dan saudara semua adalah roti jelai rohania Bagi bergerakan firman yang menghidupkan roh-roh jiwa yang taat dan bergelinding untuk mengenyakkan kuasa-kuasa kegelapan Maka hari ini kita bahas dengan judul sekeping roti jelai ajaib yang berguling Di ayat pembacaan hari ini 300 palawan Gideon diumpamakan sebagai sekeping roti jelai dan yang terguling Awalnya yang mengikuti pasukan Gideon, yang mengikuti Gideon ada 32 ribu orang Nah ketika itu Gideon bertugas sebagai kepala pasukan yang memilih pasukan, yang memilih prajurit-prajurit Dari antara pasukan diseleksi lalu orang-orang yang takut dan gentar dipulangkan Dari antara 32 ribu pasukan tersebut 22 ribu dipulangkan dan tersisa 10 ribu orang Dan Allah berkata, masih terlalu banyak orang Oh ya Tuhan, 22 ribu orang kan sudah pulang Pokoknya masih terlalu banyaknya Pada akhirnya dipulangkanlah lagi 9.700 orang Sehingga tinggal tersisa 300 orang Bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu Sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu Hakim-hakim pasal 7 ayat 9 Mereka tidak diseru untuk membawa senjata Untuk membawa senjata Maka, bukankah itu adalah perintah yang sangat tidak realistis Begitu mendengar perkataan itu Tanpa sadar, Gideon sendiri pun takut Oleh karena itu Allah berfirman lagi di Hakim-hakim 7 ayat 10 sampai 11 Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu Turunlah bersama dengan pura bujangmu Ke perkemahan itu Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu ke perkemahan itu Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu Sampai kepada penjagaan terdepan Laskar di perkemahan itu Jadi Allah semacam menyuruh Gideon dan pura bujangnya Untuk pergi mengintai Mereka masuk ke tempat perkemahan musuh Lalu langsung dari salah satu kema Terdengarlah percakapan dari seorang pasukan Lalu Gideon menyendengkan telinganya Dan ternyata itu adalah perkataan salah seorang pasukan Tentang mimpinya yang ia alami Berkata seperti ini Dikatakan seperti ini Aku baru mimpi Tampak sekeping roti jelai terguling Masuk ke perkemahan orang Midian Setelah sampai ke kema ini Dilanggarnya lah kema ini Sehingga roboh Dan dibongkar bangkirkannya Demikianlah kema ini habis runtuh Hakim-hakim 7 ayat 13 Lalu pasukan Pasukan lain yang mendengar cerita tentang mimpi tersebut Mengartikan mimpi itu Ayat 14 Ini tidak lain dari pedang Gideon binyuas Orang Israel itu Allah telah menyerahkan orang Midian Dan seluruh perkemahan ini Kedalam tangannya Alasan Allah menyuruh Gideon untuk pergi ke Untuk Alasan Allah mengutus Gideon adalah untuk Membuatnya mendengar perkataan tersebut Pada akhirnya Gideon mendengar Mimpi dan pengartiannya tersebut Lalu Ia sujud Kepada Allah Ia kembali kepada Keyakinannya terhadap Immanuel Kembali dengan memiliki keyakinannya Keyakinan tentang Immanuel Tuhan menyertainya Hari ini kita akan berbagi kasih karunia Dengan sejenak Membahas tentang Pelajaran penobusan yang terkandung Di dalam sekeping roti jelai yang berguling Yang ada di ayat pembacaan hari ini Yang pertama Roti jelai tersebut Memperlihatkan Roti jelai tersebut Memperlihatkan Lemahnya keberadaan Itu sendiri Lemahnya keberadaan itu sendiri Yaitu memperlihatkan sosok Yang lemah Dengan kata lain Itu adalah Roti yang kelihatan sangat Lemah Remeh Roti tersebut adalah Makanan dari orang yang miskin Yaitu Roti tersebut Menampakkan Status Yang rendah Bisa kita lihat Saudara di Alkitab Seringkali Umat Tuhan Umat Tuhan diremehkan Dipandang rendah Pasukan Firaun Mesir Meremehkan siapa? Pasukan Mesir Meremehkan siapa? Meremehkan pasukan Musa Yang eksodos dari Mesir Keluaran 14 Ayat 1 sampai 10 Ayat 3 Common Translation Diterjemahkan seperti ini Orang Mesir akan berpikir Bahwa orang Israel bertemu Jalan buntu di Padanggurun Makanya mereka tersesat Dan berputar-putar di Padanggurun Mereka berkata bahwa Umat Israel yang sejauh itu adalah Hamba Dengan bodohnya Telah kehilangan Ara Dan tersesat Di Padanggurun Alkitab berkata Bahwa ketika Seseorang Hendak hidup Dengan saleh Ia akan Mengalami Penderitaan 2 Timotius 3 Ayat 12 2 Timotius 3 Ayat 12 Memang Setiap orang yang Mau hidup Beribadah di dalam Kristus Yesus Akan Menderita Aniaya Apakah Ketika saudara-saudara Hendak hidup Dengan tidak Mengikuti Cara-cara dunia Ada orang-orang yang Merendahkan Saudara Kalau iya Saya percaya Itulah Tandanya bahwa Saudara-saudara adalah Roti-roti Jelai Rohania Kuliat Jenderal Filistin Meremehkan Siapa Kuliat Jenderal Filistin Meremehkan Siapa Ia meremehkan Pasukan Israel Dan Daud Satu Samul Pasal 17 Ayat 24 Sampai 51 Ayat 10 Ayat 10 Dikatakan Pula Kata Orang Filistin Aku Menantang Hari ini Barisan Israel Kalau Alkitab Verus yang lain Aku Mencemo'o Pasukan Israel Ayat 36 Orang Filistin Telah Mencemo'o Barisan Daripada Allah Yang Hidup Sanherif Raja Asyur Meremehkan Siapa Bisa Kita Lihat Ia Meremehkan Pasukan Pasukan Hizgiah Di Yehuda Dua Raja Raja 19 Ayat 3 Hari ini Hari Kesesakan Hari Hukuman Dan Penistaan Juru Minuman Agung Yang Datang Bersama Sama Sanherif Menghina Pasukan Pasukan Hizgiah Hei Kalian Yang Ada Di Dalam Kota Kalian Akan Memakan Tahi Dan Minum Kencing Kalian Sendiri Dua Raja Raja 18 Ayat 27 Kisah ini Dicata Di Dua Raja Raja Pasal 19 Ayat 1 Sampai 37 Yesaya 37 Ayat 37 Sampai 38 Di Jaman Yesus Para Pemimpin Agama Meremehkan Siapa Di Jaman Yesus Ada Orang-orang Yang diremehkan Oleh Orang-orang Farisi Imam Besar Imam Ahli Ahli Taurat Mereka Merendahkan Yesus Dengan Berkata Bahwa Yesus Adalah Sahabat Mengucukai Sahabat Orang-orang Berdosa Matius 11 Ayat 19 Lukas 15 Ayat 2 Lukas 19 Ayat 7 Orang-orang Kristen Hari ini pun Orang-orang Kristen Yang secara Jumlahnya Sedikit Menempuh Jalan Yang Sempit Ketika Berjalan Di Jalan Yang Sempit Tersebut Akan Ada Banyak Orang-orang Dunia Yang Berjalan Di Jalan Yang Lebar Yang Akan Merendahkan Kita Bisa Kita Lihat Orang-orang Dunia Mengentengkan Jemaat-jemaat Kudus Yang Percaya Injil Salib Mereka Bisa Memandang Rendah Orang-orang Yang Percaya Firman Sejarah Penulusan Seperti Sekeping Roti Jelai Akan Tetapi Saudara Pandangan Tersebut Hanyalah Pandangan Di Mata Mereka Saja Di Mata Midian Saja Oleh Karena Allah Memandang Besar Saudara-saudara Sekalian Maka Benar-benar Tidak Perlu Putus Asa Percayalah Orang yang Paling Lemah Dan Remeh Malah Allah Buat Menjadi Memiliki Kemampuan Yang Besar Yang Kedua Roti Jelai Tersebut Memperlihatkan Tentang Keaktifan Dari Pekerjaan Keaktifan Dari Pekerjaan Yaitu Memperlihatkan Pekerjaan Yang Aktif Atau Keaktifan Yang Dinamika Pekerjaan Yang Dinamika Dengan Kata Lain Itu Bukanlah Roti Yang Hanya Diam Di Tempat Tetapi Hidup Dan Berguling Hakim Hakim 7 Ayat 13 Tampak Sekeping Roti Jelai Terguling Masuk Ke Perkemahan Orang Midian Maka Poin Satu Itu Roti Hidup Yang Benar Benar Hidup Roti Hidup Yang Benar Benar Hidup Saudara Saudara Ketika Disebut Roti Itu Menunjuk Pada Makanan Kan Seperti Makanan Adalah Harapan Bagi Orang Yang Kelaparan Pasukan Gideonya Adalah Roti Jelai Adalah Harapan Bagi Orang Israel Jemaat Kudus Adalah Harapan Bagi Bangsa Indonesia Umat Di Saat Itu Sedang Kelaparan Baik Secara Politik Agama Mampun Ekonomi Kepada Orang Israel Yang Seperti Demikian 300 Orang Pilihan Yang Bersama Gideon Adalah Harapan Yang Besar Bagi Orang Yang Kelaparan Makanan Adalah Penantian Saudara Penantian Itu Akan Menjadi Kekuatan Bagi Mereka Makanan Adalah Harapan Itulah Hidup Bagi Mereka Oleh Karena Itu Roti Hidup Roti Jelai Yang Hidup Dan Bergerak Bukankah Itu Bisa Kita Sebut Sebagai Roti Hidup Itu Adalah Roti Jelai Immanuel Yang Mana Allah Bekerja Bersama Kita Roti Tersebut Adalah Roti Hidup Salib Yang Bergerak Mengarah Keperkemaan Midian Itu Tidak Bisa Tidak Diam Saja Tetapi Itu Berguling Kedalam Perkemaan Yang Kuat Dari Kuasa Kejahatan Hari Ini Bekerja Bekisyon Kita Masing-masing Keluarga Dan Pribadi Haruslah Menjadi Seperti Demikian Kita Haruslah Melakukan Pekerjaan Yang Berguling Masuk Dengan Dalam Dengan Membawa Injil Sehingga Menghidupkan Orang-orang Tiga ratus Pahlawan Gideon Menimbulkan Pergerakan Pergerakan Hidup Yang akan Terbentangkan Di hari Akhir Ketika Firman Disampaikan Akan Terjadi Pekerjaan Roh Dan Hidup Dan Hidup Tersebut Benar-benar Tidak Akan Mati Terserang Penyakit Menua Atau Terputus Di Tengah-tengah Lalu Itu adalah Roti Yang Taat Secara Mutlak Itu adalah Roti Yang taat Secara Mutlak Coba Bayangkan Saudara-saudara Misalnya Dikatakan Hidup Tetapi Tidak Berguling Maka Benar-benar Tidak Dapat Terjadi Pekerjaan Yang Menghidupkan Jika Allah Hendak Menggulingkan Roti Jelai Ini Ke Suatu Negara Atau Suatu Daerah Maka Pada Kita Harus Ada Seruan Tuhan Sekarang Aku sadari Aku Hendak Taat Dengan Mutullah Kepadamu Aku Akan Hanya Bersandar Berharap Dan Percaya Kepada Allah Dan Akan Setia Menghidup Setia Mengaptikan Hidupku Maka Asal Tuhan Menggulingkan Maka Roti Jelai Yang Ada Di Tangan Allah Tersebut Pasti Akan Berguling Dan Percayalah Ketika Kita Setia Dengan Mengaptikan Hidup Kita Akan Terujuk Perkembangan Dua Kali Lipat Kemanapun Bapak Inginkan Aku Akan Berguling Saya Berdoa Dan Memberkati Dalam Nama Tuhan Yesus Agar Kita Semua Menjadi Roti Jelai Rohania Yang Memberi Pengakuan Iman Demikian Kita Adalah Orang-orang Yang Baik Makan Minum Atau Melakukan Apapun Kita Hidup Untuk Kemuliaan Allah Yang Ketiga Roti Jelai Tersebut Memperlihatkan Tentang Target Yang Jelas Dalam Tugas Target Yang Jelas Dalam Tugas Dengan Kata Lain Itu Adalah Roti Jelai Yang Dipenuhi Kesadaran Akan Pertempuran Kesadaran Akan Pertempuran Jadi Roti Jelai Tersebut Tidak Melonggarkan Kewaspadaan Mereka Sebagai Pasukan Roti Jelai Tersebut Tidak Melonggarkan Kewaspadaan Mereka Sebagai Pasukan Saudara Dan Saya Hari Ini Juga Telah Dipanggil Sebagai Pasukan Pasukan Rohania 2 Timodius 2 ayat 3 Filipi 2 ayat 25 Filemon 1 ayat 2 Wahyu 19 Ayat 14 Mengatakan Demikian Bahkan Sejak Sebelum Dipilih 300 Palawan Gideon Adalah Orang-orang Yang Telah Dipisahkan Di Hakim Hakim Pasal 7 ayat 5 Ketika Minum Air Mereka Adalah Orang-orang Yang Menghirup Air Dengan Lidah Seperti Anjing Menjilat Mereka Adalah Parpaskahan Yang Berjaga-jaga Yang Mana Di Sungai Mereka Meminum Air Sambil Terus Memandang Arah Perkemahan Arah Markas Musuh Ketika Yesus Mengadakan Mujijat Benar-benar Yesus Yang Melakukan Mujijat Tetapi Yesus Berkata Jangan Katakan Kepada Orang-orang Bahwa Akulah Yang Menyembuhkan Mu Yesus Memperingatkan Orang-orang Yang Telah Ia Sembuhkan Seperti Demikian Untuk Mencegah Mereka Agar Mereka Tidak Salah Membunikan Nafiri Agar Mereka Tidak Salah Dalam Memberitahukan Yesus Agar Mereka Memberitahukan Yesus Dengan Bijaksana Tiga ratus Sepahlawan Gideon Roti-roti Jelai Rohania Meminum Air Dengan Menjilat Seperti Anjing Dalam Bahasa Aslinya Mereka Mengangkat Air itu Dengan Tangan Lalu Menghirupnya Dengan Tangan Mereka Mereka Adalah Orang-orang Yang Dibedakan Dari 9700 Seorang Yang Minum Dengan Berlutut Yang Langsung Memasukkan Kepala Mereka Ke Air Hari ini Apakah Kita Semua Kita Sama Seperti Orang Yang Minum Dengan Berlutut Yang Langsung Memasukkan Kepala Mereka Ke Air Apakah Kita Sama Seperti Orang Yang Minum Dengan Berlutut Memasukkan Kepala Ke Air Atau Kita Sama Seperti Orang Yang Menghirup Dari Tangan Dengan Berjaga Jaga 300 Palawan Tersebut Bukanlah Orang Yang Minum Dengan Berlutut Karena Ada Keserakahan Duniawi Orang Orang Yang Meminum Air Dengan Berlutut Adalah Orang Orang Yang Memiliki Keserakahan Akan Materi Dunia Tetapi 300 Orang Pahlawan Tidak Seperti Demikian Kita Manusia Saudara Meski Hidup Lama Pun Sekali Akan Sekali Lahir Dan Sekali Meninggal Maka Kita Harus Hadar Bahwa Hidup Manusia Itu Terbatas Maka Kita Harus Memegang Firman Yang Akan Ada Untuk Selama Lamanya 300 Orang Mereka Adalah Orang-orang Yang Menyadari Dengan Baik Keadaan Daruan Yang Sedang Mereka Hadapi Mereka Adalah Orang-orang Yang Memperlengkapi Diri Mereka Dengan Kesikaan Untuk Berperang Saya Harap Agar Saudara Sekalian Bisa Memiliki Rasa Bermisi Bahwa Kita Akan Menjadi Pekerja-pekerja Yang Menyelesaikan Sejarah Penuhusan Di hari Akhir Jaman Ini Saya Harap Saudara Semua Saudara Sekalian Dipenuhi Dengan Iman Yang Percaya Kepada Allah Dan Roh Allah Lalu Roti Jelai Tersebut Adalah Orang-orang Yang Pada Akhirnya Meruntuhkan Kuasa Maut Roti Jelai Tersebut Adalah Orang-orang Yang Pada Akhirnya Meruntuhkan Kuasa Maut Musuhnya Adalah Seperti Belalang Seperti Pasir Di tepi Laut Unta Mereka Tak terhitung Banyaknya Dikatakan Di Hakim Hakim 7 Ayat 12 Akan Tetapi 300 Roti Jelai Gideon Mereka Menjadi Mata Pisau Gideon Dan Membawa Kemenangan Roti Jelai Tersebut Berguling Ke arah Markas Setan Iblis Dan Meledakkan Bagian Pusatnya Sungguh Itu Adalah Roti Jelai Yang Memiliki Kekuatan Daya Ledak Yang Kuat Hakim Hakim 7 Ayat 13 Hakim Hakim 7 Ayat 13 Sekeping Roti Jelai Terguling Masuk Perkeman Orang Midian Setelah Sampai Kekema Ini Dilanggarnya Dilinggarnya Kema Ini Sehingga Roboh Dan Dibongkar Bangkirkannya Demikianlah Kema Ini Habis Teruntuk Ini adalah Kekuatan Yang Luar Biasa Yang Tidak Bisa Dibayangkan Roti Jelai Tersebut Telah Melakukan Pekerjaan Yang Tidak Disangka Yang Menjungkir Balikan Pasukan Prasangka Prasangka Orang Prasangka Orang Perkekerjaan Perkekerjaan Tersebut Telah Dikerjakan Oleh 300 Orang Gideon Sekeping Roti Jelai Dan Kemah Midian Menunjuk Pada Kuasa Setan Iblis Yang Harus Dikalahkan Dan Diruntuhkan Maka Saya berdoa Dan memberkati Dalam Nama Tuhan Yesus Agar Di hari Akhir Melalui Pergerakan Roti Jelai Ini Kuasa Setan Yang Ada Di Dalam Diri Kita Masing-masing Bisa Runtuh Siapakah Musuh Terakhir Kita Bukankah Itu adalah Maut Dikatakan Musuh Yang Terakhir Yang Dibinasakan Ialah Maut 1 Korindus 15 Ayat 26 Maut Ini Harus Dikalahkan Diruntuhkan Dirubohkan Oleh Kita Yang Dipanggil Sebagai 300 Bagaikan 300 Orang Gideon Roti Jelai Dikatakan Di Alkitab Akan Datang Waktu Ketika Maut Akan Ditiadakan Untuk Selama Lamanya Maut Ini Hilang Maut Ini Akan Hilang Nenyap Maut 1 Korindus 15 Saya 54 Maka Akan Genaplah Firman Tuhan Yang Tertulis Maut Telah Ditelan Dalam Kemenangan Yesaya 25 Ayat Ia Akan Meniadakan Maut Untuk Seterusnya Puji Tuhan Melalui Firman Allah Menjanjikan Kemenangan Kepada Jemaat Kudus Di Akhir Jaman Makan Sampai-sampai Di gereja Kita Diberikan Hari Kemenangan Ia kan Saudara Tanggal 17 Desember Semoga Saudara Banyak Hadir Sebisa Saya Percaya Bahwa Ketika Firman Sejarah Penumbusan Disampaikan Kuasa Maut Akan Diruntuhkan Untuk Selama Lamanya Dan Jemaat Kudus Pada Akhirnya Akan Memperoleh Kemenangan Amin Kesimpulan Jika Jika Tidak Menjadi Sekeping Roti Yang Bersatu Dan Kompak Maka Tidak Bisa Berguling Tidak Bisa Berguling Iya Kan Coba Bayangkan Sekeping Roti Jelai Sambil Berguling Kalau Tidak Kompak Kalau Tidak Bersatu Erat Kalau Rontoh Bagaimana Bisa Berguling Akan Tetapi Ketika Menjadi Sekeping Menjadi Satu Barulah Allah Bisa Memegang Dan Memakainya Oleh Karena Itu Terlebih Dahulu Haruslah Dipegang Oleh Tangan Tuhan Allah Telah Menyerahkan Orang Midian Dan Seluruh Perkeman Ini Kedalam Tangannya Hakim Hakim 7 Ayat 14 Dengan Kata Lain Pasukan Gideon Ada Di Tangan Allah Saya Harap Saudara-saudara Percaya Bahwa Gereja Bukis Sion Pasukan Surga Ruhania Ada Di Tangan Allah Bapak Kita Apakah Saudara-saudara Percaya Hal ini Amin Ketika Ada Di Tangan Allah Barulah Tuhan Akan Memakai Ketika Tuhan Memakai Itu Akan Membawa Kuasa Yang Luar Biasa Bukan Karena Kita Memiliki Kuasa Makanya Kita Dipakai Melainkan Karena Allah Memakai Maka Kuasa Timbul Hasilnya Ketika Kita Ada Di Tangan Tuhan Berkat Kelancaran Dalam Segala Hal Akan Turun Bukankah Mujizat Lima Roti Dan Dua Ikan Yang Diadakan Oleh Yesus Menunjukkan Dengan Jelas Fakta Demikian Yaitu Lima Roti Dan Dua Ikan Yang Sangat Remeh Ketika Dipegang Oleh Tangan Tuhan Disyukuri Barulah Mujizat Besar Terjadi Ketika Ada Di Tangan Tuhan Barulah Mujizat Yang Besar Akan Terjadi Minggu Dupan Kita Akan Mengadakan Ibadah Khusus Hari Minggu Pengucapan Syukur Dimana Kita Mempersembahkan Buah Iman Selama Satu Tahun Saya Harap Kita Semua Mempersembahkan Syukur Yang Telah Kita Siapkan Syukur Atas Iman Serta Syukur Yang Relah Hati Pendeta Berampak Sangat Mementingkan Hari Pengucapan Syukur Ini Paling Menganggap Itu Paling Harus Badan Paling Banyak Syukur Katanya Dikatakan Di 2 Korintus 9 Ayat 7 Bahwa Tuhan Mengasihi Orang Yang Memberi Dengan Sedih Hati Bukan Orang Yang Memberi Dengan Sedih Hati Atau Terpaksa Melainkan Allah Memberi Mengasihi Orang Yang Memberi Dengan Relah Hati Dan Suka Cita Maka Saya Harap Saudara Semua Bisa Mengalami Berkat Yang Mana Saat Saudara Di Persembahkan Kepada Tuhan Pada Akhirnya Itulah Yang Membawa Mujian Yang Besar Amin Mari Kita Berdoa Allah Bapak Kami Mengucap Syukur Kepadamu Kami Adalah Orang Orang Yang Bagaikan Roti Jelai Yang Hina Namun Karena Engkau Memanggil Kami Dan Menggunakan Kami Untuk Pergerakan Hidup Kami Mengucap Syukur Kepadamu Kemanapun Kami Bergelinding Dengan Taat Secara Mutlak Tolong Bantu Agar Bisa Terjadi Pekerjaan Yang Menghidupkan Jiwa-jiwa Tolong Bantu Agar Kami Tidak Melonggarkan Kewaspadaan Kami Sebagai Pasukan Rohania Seperti Halnya 300 Orang Pahlawan Gideon Jadikan Seluruh Jumat Kudus Bukisiyon Menjadi Sekeping Roti Jelai Yang Menjadi Satu Hati Dan Kompak Akhirnya Meruntuhkan Musuh Kami Yaitu Kuasa Maut Penuhi Tiap Keluarga Kami Dengan Puji Pujian Dan Syukur Yang Berasal Dari Surga Dengan Meningikan Nama Yesus Kristus Yang Kudus Kami Panjatkan Doa Ini Amin Kita Telah Diberkati Dengan Firman Hidup Kemenangan Mari Kita Sambut Dengan Nyanyian Pujian Majulah Sekar Kristus Majulah Sekar Kristus Maju Berperang Ikut Salib Yesus Yang Memimpinku Kristus Tuhan Raja Bawa Umatnya Maju Dalam Perang Ikut Panjinya Majulah Sekar Kristus Maju Berperang Ikut Panj Yesus Pasti Menanglah Melihat Panjinya Ibis Mundurlah Laskar Yesus Kristus Majulah Teruk Pujian Bergema Musuh Musuh Gentarlah Umat Nyam Wabani Puji Tuhannya Majulah Sekar Kristus Maju Berperang Ikut Panji Yesus Pasti Menanglah Majulah Umatnya Hai Bersatulah Nyanyikan Pujian Sorak Menanglah Mulia Bagi Tuhan Kristus Sang Raja Malaikat Dan Umatnya Bernyanyilah Majulah Majulah Laskar Kristus Majulah Berperang Ikut Panji Yesus Pasti Menanglah Amin Mari kita bersama-sama berdoa Kami panjatkan syukur kami Bapak atas firman Tuhan yang Bapak berikan pada hari ini melalui pendeta Yun kami menerima kasih Bapak lewat firman Tuhan yang menyadarkan kami dan menguatkan iman harapan dan kasih kami kepada Bapak yang adalah gembala agungan. Kami berdoa agar lewat pendengaran firman Tuhan kami dapat memiliki iman yang benar dan dapat memajakan doa yang terus agar kami hidup takut akan Tuhan dan kami berpegang pada perintah-perintah Tuhan Bapak kami untuk kami menerima anugerah keselamatan masuk dalam sabat kekal dan hidup kekal bersama Bapak. Bapak gunakanlah kami yang bagaikan sekeping roti jelai yang lemah di hadapan dunia untuk menggenapi sejarah penebusan dari Bapak. Kami mohon agar roh Tuhan menyertai kami agar kami aktif bergerak sebagai tentara dan teman sekerja Tuhan yang dipegang oleh tangan kuat Tuhan dalam memberitakan firman Tuhan yang adalah roti hidup bagi kami. Kami mohon agar firman sejarah penebusan menjadi roti jelai yang meledakkan reformasi iman dan kebangkitan rohani dari Jemaat Kudus Tuhan. Jemaat Kudus telah mempersiapkan dan akan mempersembahkan persembahan syukur dan perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Kami mohon agar Bapak menerima persembahan syukur dan perpuluhan ini sebagai persembahan yang sulung. Kami mohon agar persembahan dan perpuluhan ini menjadi berkat untuk pekerjaan Injil di akhir jaman ini. Kami mohon agar Bapak memberkati Jemaat Kudus dengan kasih karunia yang berlimpah. Berikanlah kuasa kepada Jemaat Kudus untuk menghasilkan buah-buah rohani dan jasmani agar kami dapat mempersembahkan buah yang sulung dan bahkan buah iman yang hidup. Kami mohon Bapak pemeliharaan Bapak penuh atas hidup kami. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan hati bersyukur. Amin. Bapak penuh atas hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terjalanku di tempat yang sesat, sejahit dunia diku. Menyibatnya dosa namun dia tunjukkan, sejahit dunia diku. Sejahit dunia diku, sejahit dunia diku. Menyibatnya dosa namun dia tunjukkan, 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 sejahit dunia diku. Persembahan syukur dari pendeta Yun, persembahan syukur dari Rumi Sunagawa, persembahan Sunday School dari SD kecil, dan masih banyak lagi persembahan yang tidak kami bacakan satu persatu, saya percaya. Persembahan yang telah saudara persembahkan, diterima dan berkenan di hati Tuhan. Amin. Saatnya kita menyambut, saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir di gereja ini, pada saat kami panggilkan nama yang baru hadir, kami persilakan untuk bangkit bendiri. Pada saudara Hari Oktavianus Darmawan, diajak oleh saudari Ason. Selamat datang. Mari kita sambut dengan lagu Selamat Datang. Atas nama gereja Presbyterian Bukit Sion, kami mengucapkan selamat datang. Gereja kami adalah gereja yang dibangun di atas fondasi firman, melalui banyak aktivitas, dan dari komisi-komisi yang ada, kami banyak memiliki kelas-kelas pengajaran firman. Jika saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang saudara untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Mari kita satukan hati dalam doa. Allah Bapak yang Maha Kuasa, terima kasih. Engkau telah menguncurahkan firmanmu di hari yang kudus ini. Seperti roti jelai, kami sadar melalui firmanmu bahwa kami semua adalah sosok yang sering dipandang rendah dan remeh dalam kehidupan iman kami. Namun kami percaya, Bapak, bahwa roti jelai ini adalah roti yang hidup dan berguling. Roti jelai di mana engkau bekerja bersama dengan kami sebagai roti jelai imanuel. Sehingga dalam kehidupan kami, biarkan ada kuasa kemenangan yang luar biasa, seperti 300 pasukan Gideon. Bantu kami, agar kami boleh memiliki iman yang penuh, bersandar penuh pada terang firmanmu, dan percaya bahwa kami semua ada dalam tangan kasihmu. Bapak, di hari yang kudus ini, kami mengucapkan syukur juga kepada engkau, karena engkau mendengar permohonan doa kami, dan dengan tali kasihmu, engkau telah menuntun hari yang baru pertama kali hadir di rumahmu ini. Bapak ingat hari selalu, dan biarkan melalui firmanmu di hari ini, kau boleh membuka pintu sorgamu dan mencurahkan berkat yang sejati. Dimanapun dia berada, Bapak, biarkan tangan kuasamu boleh menyertai jalannya. Kami mengucap syukur juga, Bapak, kiranya engkau boleh mengingat setiap dari kami yang telah mempersembahkan buah syukur persembahan di hari ini. Bapak, kami berdoa agar persembahan ini bisa menjadi persembahan yang hidup, dan kiranya dapat kau pakai untuk pekerjaan penyebaran firman sejarah penebusanmu di akhir jaman ini. Kami percaya engkau telah mendengar dan menjawab setiap permohonan doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mencap syukur. Amin. Warta Jemaat Yang pertama, Minggu tanggal 18 November adalah hari raya pengucapan syukur. Mari kita siapkan hati dengan syukur untuk datang ke hadapan Tuhan. Warta yang kedua, pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 telah berpulang ke rumah Bapak di sorga penatua Bob Rianto Suwadi yang kita kasihi dan telah diantarkan ke tempat peristiratannya kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan oleh ala Bapak. Kelas sejarah penebusan Sabtu yang berikutnya akan diadakan pada tanggal 17 November pukul 10 pagi diadakan di ruang ibadah di lantai 2. Keempat, Bible Study berseri komisi wanita Deborah dengan tema perempuan-perempuan pemberani yang menjadi saluran sejarah penebusan akan kembali diadakan waktu Rabu 21 November pukul 5 sore di ruang ibadah lantai 2 dan pembicara dibawakan oleh pendeta David Won. Warta kelima telah berlangsung dalam kasih karunia seminar sejarah penebusan di Manado pada Sabtu 10 November 2018 kemarin. Kiranya lewat seminar ini pekerjaan firman di akhir jaman bisa berlari semakin kencang dan firman sejarah penebusan dapat semakin tersebar luas. Warta yang ke-6 GPBSI kami mengundang jemaat untuk mengikuti tour Holy Land yang akan dilangsungkan dengan keterangan keberangkatan 1 sampai 5 Maret 2009 ini berdekatan dengan hari Pasca dan lama perjalanan 13 hari biaya berkisar antara 2.300 sampai 2.500 US dollar sudah termasuk makan penginapan dan transportasi jemaat yang hendak mengikuti perjalanan Holy Land ini dipersilakan mendaftarkan melalui komisi masing-masing atau kepada Diken Cianisa di Sekretariat Gereja. Berita Yun akan menambahkan Warta. Puji Tuhan kemarin waktu kami ke Manado kami didampingi oleh Ibu Agus Ibu Agus sangat antusias untuk menyampaikan Injil di mana-mana karena waktunya belum jadi kami tunggu sambil menunggu menunggu pesawat kami minum kopi dan Ibu Agus panggil pegawai suruh duduk di depan setiap obrol lalu langsung meminta benda Tayun berdoa jadi tiba-tiba saya juga berdoa dan dalam pesawat pun ajak obrol tentang Yesus sepertinya belum percaya belum percaya dia ajak bercakap-cakap dan Ibu Agus selalu antusias dulu bisnis woman sekarang juga terus sekarang contohnya lebih menginjil dimanapun kalau ada rasa terpanggil ke sana dan menyampaikan injil terima kasih dan holy land tour itu tidak banyak kesempatan saudara bahkan tahun depan kalau saudara sedikit mampu coba bisa ikut karena kalau saudara pergi dengan sendirian dengan orang-orang di luar kan rasa tidak aman kalau saudara seiman kalau pergi bersama-sama lebih banyak kasih karunia akan diturunkan dan kali ini saya suruh pendeta Davin yang pergi karena saya pernah ke sana sekali jadi kalau kesempatan ini saudara bisa banyak belajar tentang lokasi-lokasi Israel bersambung karena sudah belajar sejarah buku-buku juga maka lebih bisa bandingkan dengan buku dan tempat-tempat lokasi yang aslinya seperti apa maka kalau saudara agak mampu saya bisa coba ikut sama-sama terima kasih sekian warta kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan menyanyikan doksologi dan doa pemberkatan dari pendeta jemaat diundang untuk bangkit diri puji puji alas sumber berkat puji dia semua ciptanya puji dia para malaikat bapak bapak puji dan roh kudus amin amin kasih karunia yang tak habis-habisnya dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memanggil kita sebagai sekeping roti jelai yang mengadakan perkan hidup dan kasih yang berkelimpahan dari Allah Bapak dan tuntunan persekutuan pengaruh pekerjaan roh kudus menyertai atas saudara-saudara sekalian yang hadir menyembah hari ini yang hendak melakukan pekerjaan yang berguling masuk meruntukkan kuasa maut dan menghidupkan orang-orang dan keluargan di rumah bisnis pekerjaan sekolah saudara dan gereja bukisyon dari sekarang sampai selama-lamanya amin terhadap jahat kuasa dan mulia bagi Allah selamat terhadap jahat amin amin amin